Dua anggota polisi dari Polres Kolaka terkena lemparan batu dari masa pendukung Diana Masih, calon wakil Bupati Kolaka Timur saat mengamankan pemilihan wakil Bupati Kolaka Timur oleh DPRD Kolaka Timur pada Kamis 28 Juli 2022. Masa dari pendukung Diana Masih memanas telah mengetahui hasil pemilihan wakil Bupati Kolaka Timur di DPRD Kabupaten Kolaka Timur di Menangkan Abdul Asis. Masa yang tidak menerima hasil pemilihan kemudian memblokada jalan penghubung Kejamatan Tirawuta dan Loea dengan menebang beberapa pohon di pinggir jalan yang tidak jauh dari kantor DPRD Kolaka Timur. Polisi yang melihat masa memblokada jalan langsung melakukan imbauan untuk tidak merusak fasilitas umum. Beberapa masa aksi kemudian melempari petugas dengan batu. Akibatnya dua orang petugas kepolisian terkena batu yang menyebabkan satu diantaranya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bayangkara Kendari. Sedangkan satu orang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Benyamin Guluh Kolaka untuk melakukan perawatan beris. Polisi kemudian menangkap satu persatu masa yang melakukan pelemparan pada petugas kepolisian. Selesai kegiatan, kita menghimbau ke masyarakat untuk memubarkan diri. Selalu ini meminta mereka untuk kembali ke rumah ternyata ada beberapa insiden yaitu pelemparan batu. Ada petugas ke anggota, kemudian ada beberapa orang yang diperlukan. Ada tiga orang yang diperlukan sekarang masih di Rumah Sakit dalam proses pemeriksaan. Masa membarkan diri setelah dibubarkan secara paksa oleh petugas kepolisian dari Polres dan Brimopolda Sultra. Kontributor Muzaki Rasis, Kompas TV, Kolaka Timur, Sulawesi, Tenggara.